Halo Boboto, kabar gembira nih. Ada berita yang pastinya bikin kalian semua semangat. Striker Timnas Indonesia Dimas Derajat resmi gabung Persib Bandung. Ini adalah kabar yang sudah dinantikan oleh banyak penggemar sepak bola di Indonesia. Persib mengumumkan kedatangan Dimas lewat akun Instagram resmi mereka, at Persib, hari Minggu kemarin. Pengumuman ini langsung disambut dengan antusias oleh para penggemar. Wilujeng sumping Dimas Derajat, begitu bunyi postingannya. Pesan ini menunjukkan betapa hangatnya sambutan dari klub untuk pemain baru mereka. Didatangkan untuk menambah kekuatan lini serang, Dimas Derajat resmi menjadi bagian dari Persib, tambah postingan itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Dimas dalam strategi tim. Dimas Derajat, striker 27 tahun asal Gresik, siap bikin lini depan Persib makin tajam. Dengan pengalaman dan skill yang dimilikinya, Dimas diharapkan bisa memberikan kontribusi besar. Sebelumnya, pelatih Bojan Hodak memang sempat bilang kalau timnya lagi cari striker muda, atau penyerang lokal yang berkualitas. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang tim. Kami mencari seseorang yang lebih muda. Untuk striker lokal sangat bagus, kata Hodak waktu ditemui di Stadion Sidolik, Bandung. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya Persib dalam mencari talenta lokal. Kedatangan Dimas bakal bikin persaingan di lini depan Persib makin seruni buat Liga 1 musim depan. Dengan adanya pemain baru, persaingan internal di tim akan semakin ketat. Soalnya, Persib udah punya David Da Silva dan Ciro Alves yang bisa main sebagai striker tengah. Kehadiran Dimas akan menambah variasi dan opsi di lini serang. Musim lalu, Dimas tampil ciamik low. Penampilannya yang konsisten membuatnya menjadi salah satu striker yang diperhitungkan. Dia berhasil cetak 6 gol dan kasih 4 asis dari 25 pertandingan di Liga 1. Statistik ini menunjukkan betapa produktifnya Dimas di lapangan. Totalnya, bareng persikabu Zizim Gwilab 223, Dimas udah bikin 20 pelampetan gol dan 18 asis dari 101 pertandingan di semua kompetisi. Gokil kan? Angka ini membuktikan kualitas dan konsistensi Dimas sebagai striker. Makanya, gak heran kalau dia dipanggil ke timnas Indonesia sama Shin Taeyong. Pelatih nasional pun mengakui kemampuan Dimas. Bersama skuad Garuda, Dimas udah cetak 6 gol dari D-Blas pertandingan. Ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk seorang pemain nasional. Nah, sekarang kita tunggu aja deh gimana kiprah Dimas Derajat bareng Persib Bandung di Liga 1 musim depan. Semua mata akan tertuju pada penampilannya. Dengan tambahan amunisi di lini depan, semoga Persib bisa makin tajam dan berprestasi. Harapan besar ada pada Dimas untuk membawa Persib meraih kemenangan. Jadi, Boboto, yuk kita sambut Dimas Derajat dengan semangat dan dukung dia terus. Mari berjuang bersama. Dukungan kalian sangat berarti bagi tim. Seperti yang disebut di Instagram Persib. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan tim di media sosial. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat update terbaru soal Persib Bandung ya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan berita terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan terus dukung Maung Bandung. Wilujing Sumping, Dimas Derajat. Mari kita nantikan aksi-aksi hebatnya di lapangan.